Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta anggrek Sahabat pecinta tanaman Alhamdulillah Kita jumpa lagi di channel Sukini Anggrek Sahabat-sahabat apa kabarnya Saya berharap, saya berdoa Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat Dalam keadaan bahagia, sejahtera Lahir dan batin Amin Sahabat-sahabat Ini di rumah anggrek saya Aromanya wangi sahabat Karena ternyata beberapa anggrek saya Anggrek yang memang berbunga wangi Sedang pada mekar Ini tadi berdiri disini Kok wangi ya, padahal ini kan gak wangi Eh, tahu-tahu saya lihat tuh ada anosmum Tuh Walaupun cuma dua kuntung Tapi sudah mengeluarkan aroma wangi Kemudian maju sedikit ada streboceros Ini streboceros giant Lagi berbunga Maju lagi ada antenatum Sahabat Alhamdulillah ya Antenatum saya Lagi berbunga serempak Ini Apa ini ya Oh ini stratiopestnya juga Sedang berbunga Tentu saja disini jadi semerta Sahabat-sahabat Kita menanam anggrek Kita merawat anggrek Kita merasa bahagia dan tambah suka Kalau anggrek-anggreknya berbunga Tapi sebenarnya Kalau kita perhatikan Kita merawat atau menanam anggrek Tidak cukup hanya Memberikan Kebutuhan air, udara, cahaya, pupuk Tapi yang tidak kalah pentingnya lagi Yaitu Bagaimana kita Menjadikan anggrek kita Agar tampil lebih cantik Jadi secara Estetika Antara pot Antara Kerumpun Apa Kerumpunan Dan antara Bentuk rumpun Itu bisa Selaras seimbang Sehingga tampilannya Jadi Cantik Sudah bunganya cantik Tampilannya cantik Weh Tambah mantap Sahabat-sahabat Untuk Mempelajari Atau untuk Memberikan Tampilan anggrek Yang cukup cantik Itu memang Menurut saya Angil Tadinya merawat Sudah Angil Tapi karena Belajar terus Mencoba terus Akhirnya berhasil Nah sekarang PR-nya Bagaimana Mempercantik Tampilan Anggrek kita Tanaman Anggrek kita Ini di Apa Salah satu Dari pot Salah satu Dari pot Anggrek saya Ini Tanaman ini Sering banget Ambruk Sahabat Karena memang Tidak sesuai Jadi Antara Antara Rumpunnya Yang sama Antara potnya Ini saya tanam Di pot plastik Karena semula kan Nyeplit Kemudian Eh barangkali Ada yang Ada yang Mau Ada yang minat Istilahnya Rencana mau dijual Tapi karena Ini Nyeplit beberapa Dan ini Sebagian ada yang Tidak laku Belum Astagfirullah Ada yang Belum laku Sehingga Ini sampai Merumpun Tapi karena Rumpunnya Sudah lumayan Banyak Jadi sering Ambruk Nah Kalau melihat Keadaan seperti ini Pengennya Sekalian Biar tampilnya Cantik Mau saya Reporting Sahabat Mau saya Ganti Dengan pot Pot grabah Seperti ini Tampilannya Lebih cantik Pot ini Tapi ini Masalah juga Sahabat Karena ini Anggreknya Lagi Bunganya Lagi Banyak Ini tangkai Bunganya Banyak Yang belum Berbunga Yang masih Kenop Banyak Ini yang Berbunga Baru Berapa Saya juga Takut Nanti Stres Sehingga Rencana Ini mau Saya tangkeringkan Sementara Mau saya Tangkeringkan Di pot Grabah Seperti ini Sampai Nunggu Bunganya Habis Kalau belum Laku Sampai Nunggu Bunganya Habis Baru Saya Lepas Dari pot Saya Pindah Ke pot Grabah Nah Saya Sudah Menyiapkan Pot Itu Sudah Saya Rendam Potnya Nah Ini Rencana Mau Saya Tangkeringkan Saja Untuk Sementara Seperti Itu Sahabat Sahabat Ini Pot Grabah Yang Dari Kemarin Sudah Saya Rendam Sudah Saya Angkat Kemudian Saya Sudah Menyediakan Aram Nanti Saya Jadikan Bantalan Di Bawah Biar Pot Plastik Bisa Nangkering Sahabat Untuk Mendobel Atau Meletakkan Pot Di Dalam Pot Yang Lebih Besar Kita Tetap Harus Memperhatikan Kebutuhan Sirkulasi Udara Atau Keporosan Di Dalam Pot Itu Sendiri Jadi Yang Diharapkan Nanti Jangan Sampai Di Dalam Antara Pot Dan Pot Itu Malah Menjadi Lembab Atau Menumbuhkan Jamur Nah Bagaimana Caranya Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Perlu Kita Perhatikan Yaitu Pot Yang Digunakan Harus Yang Betul Yang Banyak Lobanya Untuk Apa Mendapatkan Sirkulasi Udara Yang Bagus Kemudian Yang Dijadikan Tangkeringan Yaitu Kita Menggunakan Arang Arang Yang Besar Besar Terima Kita Menggunakan Arang Yang Cukup Lumayan Besar Besar Sehingga Di Dalam Di Dalam Pot Terbentuk Rongga Masukkan Cukup Kemudian Untuk Menahan Untuk Menahan Kiri Kanannya Biar Anteng Biar Potnya Tenang Tidak Ogek Kita Cukup Memberikan Atau Mengunci Di Tiga Titik Saja Mengapa Tiga Titik Ya Yang Jelas Biar Seimbang Kalau Tiga Titik Secara Seimbang Itu Nanti Anteng Potnya Tidak Tidak Oglek Nah Ini Sahabat Angrek Saya Yang Amruk Amruk Insyaallah Nanti Tidak Amruk Lagi Dan Ini Rencana Sifatnya Hanya Sementara Nanti Sehabis Selesai Bergunga Bunga Merontok Tapi Ini Masih Lama Lese Bergunga Baru Saya Pindah Ke Pot Geragak Secara Permane Sudah Sudah Sahabat Sahabat Akhirnya Selesai Sudah Nah Begini Hasilnya Sahabat Ini Insyaallah Sudah Tidak Mudah Amruk Lagi Sudah Bakoh Ini Sahabat Sahabat Tentunya Selama Pembuatan Video Ini Sana Sini Banyak Tutur Kata Yang Kurang Pas Banyak Kata Kata Yang Salah Untuk Itu Saya Mohon Maaf Tak Lupa Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Sahabat Sahabat Yang Sudah Men Support Kami Yang Sudah Menyemangati Kami Dengan Memberikan Like Komen Serta Subscribe Saya Ucapkan Terima Kasih Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya Surah